selamat datang di channel tukang darakan kali ini saya mau memasang wallpaper ya ini pada triplag kemudiannya triplag ini untuk tubelnya sekitar 12 ml sebetulnya ini sudah saya pelamir dan sudah saya cat minyak kalau saya pakai plywood saya langsung tempel ya wallpapernya karena dulu sudah terlantur beli triplagnya ini terus saya lakukan seperti itu ini nanti untuk dipasang di bagian belakang untuk penutup bagian belakang nanti dipasang di bagian belakangnya ini ya kalau ini plywood semua jadi langsung saya tempel wallpaper kalau bisa jangan menggunakan triplag ya kurang bagus itu dulu sisa dari buat lemari untuk tutup belakangnya jadi saya manfaatkan untuk menutup belakangnya ini pastikan ya untuk media yang mau ditempel wallpaper ini sudah bersih rata baru dipasang ya jangan sampai kalau ada debu atau yang menonjol kecil lebih baik dipasihkan di ala plus untuk menonjol baru kita mulai memasang ini saya sudah potong ukurannya untuk menonjol kecilnya untuk menonjol kecilnya untuk menonjol kecilnya selamat menonjol kecilnya pastikan pakai kepi ya ini dari kepi untuk pelamir ya yang saya bungkus pakai kain jadi cuma kepi biasa yang dijual di toko bangunan yang biasa untuk pelamir itu tinggal dibungkus pakai kain karena wallpaper ini sangat tipis jadi dia gampang sobek kalau tidak dilapisi kain setelah ini langsung saja ini ini pastikan dulu sudah rata ya untuk sesuai biar tidak nanti miring kalaupun miring sedikit masih bisa di potong ya nanti untuk lebihannya itu jangan dibuat pas nanti takutnya miring kurang susah ini langsung seperti ini selamat menikmati 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 tepi sekat atau pelajutnya oke gak masalah ya selamat menikmati terima kasih ini untuk sambungannya yang kurang ini cukup ditimpakan di bagian atasnya sini ya karena ini cukup tipis jadi tidak masalah ini ditimpakan di atasnya dia tidak akan terlihat atau tidak akan menunggu yang mencolok selamat menikmati 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 selamat menikmati